1631, Lu Yei berencana melakukan perjalanan panjang. Pertama, dia harus mengirim Li Sang kembali ke tanah leluhur suku jiwa. Ini adalah sesuatu yang telah dia diskusikan sejak lama. Kedua, pohon reinkarnasi telah menginstruksikannya untuk pergi ke batu giling besar Yin yang sebelum maju ke Jademun. Meskipun Lu Yei tidak mengetahui arti yang lebih dalam dibaliknya, karena itu adalah instruksi dari Old Tree, itu tidak akan menyakitinya. Pohon reinkarnasi sudah ada terlalu lama. Itu jelas mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh para kultifator biasa. Batu kilangan besar Yin yang kemungkinan besar akan bermanfaat bagi kemajuan Lu Yei. Namun, ini semua didasarkan pada stabilitas sementara dari Pulau Tiga Dunia. Tidak bertanggung jawab jika dia pergi sekarang. Karena itu, Lu Yei tidak bisa pergi sekarang. Setidaknya, dia harus menunggu sebentar. Namun, istana konstelasi kecil telah dipasang di bawah Pulau Tiga Dunia. Itu pasti akan dihidupkan kembali. Setelah menjadi Pulau Spiritual tingkat menengah, itu pasti akan menjadi sasaran. Ketika saat itu tiba, mereka mungkin tidak dapat membela diri. Sayangnya, dia tidak bisa mengandalkan Klan Putri Duyung. Kalau tidak, mereka akan menjadi sekutu terbaik. Lu Yei tidak bisa menahan perasaan menyesal. Betapa bagusnya jika Klan Putri Duyung di bawah Laut Wansiang tidak memiliki kutukan itu. Namun, jika mereka tidak memiliki kutukan itu, Klan Putri Duyung tidak akan hidup di bawah Laut Wansiang untuk selama-lamanya. Lu Yei tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Tunggu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lu Yei. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Klan Putri Duyung tidak dapat meninggalkan Laut Wansiang karena kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kutukan itu adalah warisan dari garis keturunan mereka. Jika itu masalahnya, apakah Pohon Bakat akan berfungsi? Lu Yei tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Apalagi saat bertemu dengan Klan Putri Duyung, Pohon Bakat hanya mengalami dua transformasi. Itu tidak bisa digunakan pada orang lain. Tapi sekarang, Pohon Bakat sudah berubah tiga kali. Dia bahkan bisa membantu menyelesaikan kekuatan dancer yang menginvasi tubuh orang lain. Kutukan yang disebut itu tidak lebih dari semacam kekuatan korosif eksternal, sehingga Pohon Bakat mungkin bisa membakarnya. Jika itu masalahnya, maka dia pasti bisa membantu Klan Putri Duyung menetralisir kekuatan kutukan itu. Kemudian, mereka akan dapat meninggalkan Laut Wansiang dan hidup. Jika Klan Putri Duyung dapat meninggalkan Laut Wansiang, maka ketika Pulau Tiga Dunia diserang, mereka dapat datang dan membantu. Bukankah itu tidak bisa ditembus? Semakin Lu Yei memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu adalah ide yang bagus. Sayangnya, dia tidak memikirkannya. Jika dia memikirkannya sebelumnya, dia bisa mencobanya. Lagi pula, tidak ada banyak kerugian dalam mencoba. Jika berhasil, maka masalah yang mengganggunya akan terpecahkan. Bahkan jika itu tidak berhasil, tidak ada banyak kerugian. Hanya saja manusia Duyung yang bertindak sebagai subjek tes kemungkinan besar akan mengalami kerusakan. Sebelumnya, dia dan Yao Yan telah setuju untuk pergi ke Balai Konstelasi setengah bulan kemudian untuk membawa Bai Lu dan yang lainnya keluar. Karena itu, dia baru bisa mencoba lagi setengah bulan kemudian. Lu Yei mengingat beberapa hal yang dikatakan Bai Lu saat dia mengobrol dengannya. Dia mengatakan bahwa alasan mengapa Merpepel begitu ramah kepadanya, bahwa mereka akan mengabulkan hampir semua permintaannya, sepenuhnya karena ajaran leluhur. Salah satu ajaran leluhur mereka adalah bahwa mereka yang dapat memperoleh bantuan dari kuil akan menjadi masa depan cabang Merpepel ini, dan dapat membantu mereka memecahkan masalah kutukan. Saat itu, Lu Yei sedikit meremehkan karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang disebut kutukan. Siapa sangka saat ini, dia akan memiliki petunjuk. Dari kelihatannya, leluhur Merfok yang mewariskan ajaran leluhur tampaknya memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, dia hanya bisa mencobanya sendiri saat dia pergi ke sana lagi. Lu Yei diam-diam mengambil keputusan. Namun, yang perlu dia lakukan sekarang adalah dengan cepat memperbaiki fondasinya sendiri. Meskipun sudah beberapa tahun sejak dia maju ke tahap akhir alam konstelasi, dan efisiensi kultivasi intermitennya tidak buruk, itu masih tidak sebaik kultivasi di Laut Wansiang. Dia harus meningkatkan fondasinya ke puncak konstelasi sebelum dia berangkat ke Batu Kilangan Besar Yin Yang. Tidak banyak waktu tersisa, jadi Lu Yei tidak berani menunda. Meninggalkan tiruannya untuk menjaga tempat ini, tubuh utamanya diam-diam meninggalkan pulau tiga dunia, menemukan tempat terpencil, dan terjun ke Laut Wansiang. Berkultivasi, berkultivasi, memasuki laut, seperti biasa, tidak perlu dipandu dan dimurnikan sama sekali. Energi yang sangat besar di laut dengan panik merusak tubuhnya. Lu Yei tidak perlu melakukan terlalu banyak. Dia memiliki pohon bakat untuk membakar kotoran yang menyerang tubuhnya. Untuk sesaat, pohon bakat menyala terang, dan kabut ke labu muncul. Metode kultivasi semacam ini lebih cocok untuknya. Satu-satunya kelemahan adalah menghabiskan terlalu banyak energi. Untungnya, dia masih memiliki sisa bahan bakar dari pohon bakat yang dia simpan di masa lalu. Tidak masalah baginya untuk maju ke puncak konstelasi realem. Namun, bahkan jika itu tidak cukup, dia masih memiliki 2 juta giok roh. Dia bisa membeli beberapa ketika saatnya tiba. Dia masih harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Di masa depan, dia perlu menggunakan pohon bakat. Tanpa giok roh, kemana dia akan pergi untuk membeli harta karun tipe api. Berbicara tentang harta, hati Lu Yei tergerak. Dia tiba-tiba memikirkan harta karun. Saat itu, dalam perjalanan kembali ke sembilan prefektur bersama Li Sang, dia menggunakan bonsun untuk memikat sekelompok armoret armadillo bis. Setelah membunuh mereka, dia memperoleh koin harta karun dari salah satu binatang armadillo lapis baja. Setelah beberapa tes, dia memverifikasi kekuatan ajaib koin harta karun itu. Itu bisa menyerap energi bintang dan menyimpannya di dalamnya. Kemudian, bila diperlukan, itu bisa diubah menjadi sinar mistik dan ditembakkan. Saat itu, armadillo bis lapis baja telah memuntahkan sinar cahaya tembaga, yang hampir membunuh Lu Yei. Belakangan, Lu Yei meletakkannya di cincin penyimpanannya. Pada akhirnya, dia telah kehilangan beberapa juta giok roh, dan koin harta karun telah berubah menjadi perak. Di planet anjing surgawi, dia telah menggunakan koin harta karun ini untuk membunuh binatang bintang jade moon dalam satu gerakan. Membunuh jade moon dengan biaya beberapa juta spirit jade tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar. Jadi, setelah itu, Lu Yei telah menempatkan koin harta karun di cincin penyimpanan yang tidak memiliki giok roh. Dia tidak ingin hal itu menyebabkan kerugian baginya tanpa alasan. Lu Yei pernah bertanya-tanya, jika benda ini bisa menyerap giok roh yang cukup, apakah itu akan menjadi ancaman bagi penguasa alam sinar matahari? Namun, dia belum berani mencobanya, terutama karena dia tidak punya modal untuk melakukannya. Tapi sekarang, melihat sekelilingnya, dia dikelilingi oleh air laut yang terbentuk dari energi bintang-bintang. Sebenarnya, air laut-laut wansiang tidak berbeda dengan giok roh. Hanya saja terlalu korosif dan memiliki terlalu banyak kotoran, jadi tidak ada yang berani masuk jauh ke dalamnya untuk menyerap dan memurnikannya. Tapi koin harta karun itu tidak peduli dengan ketidakmurnian. Mungkin itu bisa menyerap air laut. Memikirkan hal ini, Lu Yei mau tidak mau mengeluarkan koin harta karun itu. Saat koin harta karun muncul, ekspresi Lu Yei berubah. Seperti yang dia duga, koin harta karun itu dengan gila-gilaan menyerap air laut di sekitarnya. Itu seperti binatang buas yang telah kelaparan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi jurang maut, dan kecepatan penyerapannya di luar imajinasi. Di mana koin harta karun itu berada, ada tanda-tanda air laut yang mengalir deras. Setelah koin harta karun menembakkan sinar cahaya perak itu, itu menjadi redup, tapi sekarang, itu dengan cepat berubah menjadi warna tembaga. Saat air laut terus menyerap koin harta karun, warna tembaga menjadi semakin cerah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi perak. Lu Yei tidak bisa menahan senyum gembira. Terakhir kali, ketika koin harta karun berubah menjadi perak, dia telah kehilangan beberapa juta giok roh. Sekarang, setelah menyerap air laut dari Laut Wansiang, itu telah mencapai level yang sama. Ini membuat Lu Yei merasa seolah-olah dia telah mengambil beberapa juta giok roh secara gratis. Dia mendapat untung besar. Selain itu, ini bukanlah akhirnya. Warna perak dengan cepat melampaui level koin harta karun. Setelah beberapa saat, Lu Yei benar-benar memperhatikan jejak emas di ujung koin harta karun. Seolah-olah seluruh koin harta itu bertatahkan emas. Jantungnya berdetak cepat. Sepertinya itu seperti yang dia duga. Koin harta karun yang berubah menjadi perak ini bukanlah akhir, dan bahkan memiliki potensi yang lebih besar. Tepi emas dengan cepat menyebar ke tengah. Hanya dalam waktu singkat selusin nafas, koin harta karun emas yang mempesona tercetak di mata Lu Yei. Sekilas, koin harta karun ini berwarna jingga cerah seolah-olah terbuat dari emas paling murni. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sangat sulit untuk percaya bahwa penampilan aslinya redup dan tidak berkilau. Tanda-tanda penyerapan air laut sudah berhenti. Lu Yei memegang koin harta karun emas dengan ekspresi serius. Ini karena dia merasakan kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam koin. Itu berkali-kali lebih kuat daripada yang dirasakan Lu Yei ketika koin itu berubah menjadi perak bertahun-tahun yang lalu. Hal ini, mungkinkah itu ancaman bagi Sun Sein Realem? Lu Yei tidak yakin, tapi ada kemungkinan besar itu bisa terjadi. Hal semacam ini hanya bisa diketahui setelah dicoba sekali, tapi tidak ada cara untuk mengujinya. Dia tidak bisa meminta Sun Sein Realem untuk datang ke sini. Sun Sein Realem, yang ditempatkan di Laut Wansiang, berasal dari galaksi ini. Jika dia benar-benar mengundang mereka ke sini, dia mungkin tidak dapat menyimpan koin harta karun ini. Sekarang, tampaknya harta karun yang berubah menjadi emas ini adalah batasnya karena Lu Yei tidak lagi merasakan tanda-tanda koin harta karun melahap air laut. Meski begitu, ini masih tak terbayangkan. Benda ini harus dianggap sebagai harta langkah. Adapun nilainya, Lu Yei merasa bahwa nilai biasa tidak dapat menentukan nilai harta karun ini. Itu sangat mungkin terkait dengan sesuatu di tingkat harta karun langit berbintang. Dengan kata lain, itu adalah harta karun langit berbintang, mirip dengan labu pedang. Dengan harta yang begitu berharga di tangan, Lu Yei ingin menemukan target yang cocok untuk mengunci kekuatannya. Sayangnya, tidak ada kesempatan, jadi dia hanya bisa menahan diri. Ketika dia meninggalkan Laut Wansiang, dia bisa memberikan harta ini kepada Hua Chi dan menggunakannya sebagai kartu truf untuk Pulau Tiga Dunia. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia masih memiliki jimat merah yang diberikan oleh Su Yu King, jadi itu bukan masalah besar. Setelah bertahun-tahun makan, kekuatannya meningkat sedikit. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh jimat merah bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Jade Moon. Saat dia maju ke Jade Moon, dia bisa menggunakan jimat merah untuk mengancam Sun Sein Realem. Dia dengan enggan menyingkirkan koin harta karun dan terus berkultivasi. Namun, berkultivasi seperti ini agak membosankan. Lu Yei berpikir sejenak, lalu mengeluarkan Pan San Saber. Ketika dia berkultivasi di sini sebelumnya, dia tidak pernah berani mengeluarkan Pan San Saber karena Spirit Tracer biasa tidak dapat menahan korosi air laut. Namun, Pan San Saber diubah dari Pyrolet, sehingga mungkin bisa menahan kekuatan korosif air laut. Meski begitu, Lu Yei sangat memperhatikan perubahan Pan San Saber. Jika dia merasakan sesuatu yang salah, dia akan segera menyingkirkannya. Untungnya, dia benar. Pyrolet adalah seorang prajurit kuno. Pan San Saber yang telah diubahnya bukanlah harta biasa. Korosi yang kuat dari air laut Wan Siang tidak berpengaruh padanya. Ini bagus. Lu Yei tidak perlu khawatir dengan kultivasinya. Pohon bakat akan membakar kotoran yang menyerang tubuhnya, dan fundasinya akan menguat dengan cepat. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menempa dirinya sendiri di Aula Hijau. Dengan pendekatan dua cabang ini, seberapa efisien kultivasinya? 1632. Waktu berlalu, Lu Yei berulang kali membenamkan pikirannya di Aula Hijau. Dia dibunuh oleh manusia Wang Siu lagi dan lagi. Setiap kali dia terbunuh, dia akan berpikir sejenak sebelum memasuki Aula untuk mengamati dan belajar dari kesalahannya. Tak satu pun dari leluhur yang meninggalkan warisan mereka adalah karakter sederhana. Setiap dari mereka memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Bahkan King Fu dari klan serangga memiliki teknik rahasia seperti teknik pedang ganda. Kekuatan pedang manusia Wang Siu terlalu kuat. Meskipun Lu Yei telah melihatnya berkali-kali dan berjaga-jaga saat dia memasuki Aula Hijau, dia tidak dapat membela diri sama sekali. Namun, dibunuh berkali-kali bukannya tanpa efek. Dibandingkan dengan awalnya, Lu Yei sekarang punya waktu untuk bereaksi. Pada awalnya, dia terbunuh bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Selama dia punya waktu untuk bereaksi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Cepat atau lambat, dia akan bisa melihat menembus pedang monark Siu dan menghadapinya. Lu Yei awalnya berencana untuk berkultivasi di bawah Laut Wan Siang selama setengah bulan sebelum pergi ke Aula Konstelasi untuk menjemput Bai Lu dan yang lainnya. Namun, kurang dari sepuluh hari kemudian, ada beberapa pergerakan di pihak klon. Huachi dan Sui Yuan pergi mencari klon yang tertinggal di Three World Islands dan menunjukkan sesuatu padanya. Di tempat tidur di Three World Islands, klon itu melihat deretan botol batu giok di depannya. Ada spirit pill di depan setiap botol untuk dipajang. Huachi dan Sui Yuan berdiri di samping dan memandangnya. Meskipun ada beberapa botol batu giok, avatar tersebut dapat mengetahui bahwa sebenarnya ada dua jenis spirit pill di sini. Hanya saja kualitas setiap pill berbeda. Cobalah. Sui Yuan menunjuk ke klon. Klon tidak berdiri pada upacara. Dia mengambil spirit pill di depan botol batu giok paling kiri dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu spirit pill memasuki mulutnya, itu berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke dalam pikirannya. Klon merasa bahwa soul si-nya sedang dipelihara. Spirit pill yang menargetkan jiwa Klon tidak tahu banyak tentang spirit pill, tetapi bagaimana mungkin dia tidak menyadari efek ajaib dari spirit pill ini ketika dia memeriksanya secara pribadi. Ini jelas merupakan spirit pill yang menargetkan jiwa. Ada banyak jenis spirit pill di dunia ini. Mereka dapat digunakan untuk kultivasi, pemulihan, penyembuhan, memperkuat fondasi seseorang, atau tujuan lain. Namun, dimanapun itu, hanya ada satu jenis spirit pill yang paling berharga, dan itu adalah spirit pill yang efektif untuk jiwa. Bukan karena teknik pemurniannya, tapi karena mahalnya harga bahan bakunya. Dimanapun itu, bahan baku spirit pill jenis ini relatif langka, sehingga harganya selalu tinggi. Mencicipinya lagi, Sui Yuan menatapnya sambil tersenyum. Klon tidak perlu mencicipinya. Dia berkata, spirit pill tingkat tertinggi. Ini karena dia bisa merasakan bahwa tidak ada kotoran di dalam pill itu. Dengan kata lain, jika seorang kultivator mengkonsumsi pill seperti ini, tidak akan ada bahaya tersembunyi bagi tubuh mereka. Faktanya, itu tidak bisa dikatakan sebagai spirit pill kelas atas karena meskipun itu adalah spirit pill kelas atas yang dibuat oleh seorang alkemis, masih akan ada beberapa kotoran di dalamnya, tetapi kotoran itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Namun, pill yang ditelan klonnya tidak mengandung kotoran sama sekali. Jika dia benar-benar harus memeringkatnya, itu harus di atas tingkat tertinggi. Sayangnya, tidak ada klasifikasi seperti itu di dunia. Tidak ada keraguan bahwa spirit pill ini berasal dari labu pill. Kalau tidak, mengingat keterampilan pemurnian pill Sui Yuan dan Hua Qi, bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Lu Ye telah mengambil labu pill dari alam Alpha Origin dan akhirnya mengerti kegunaannya. Dia merasa bahwa dia tidak menggunakannya, jadi dia memberikannya kepada Sui Yuan untuk diamankan. Pada tahun-tahun Lu Ye tidak berada di sembilan prefektur, Sui Yuan telah memurnikan banyak spirit pill kelas atas dengan labu pill, sangat meningkatkan kecepatan kultifasi beberapa kultifator di sekte darah Giyok. Sui Yuan secara alami membawa labu pill bersamanya dari sembilan prefektur ke Laut Wansiang. Selama ada spirit pill yang sudah jadi, formula pill yang sesuai, dan bahan baku yang sesuai, labu pill akan dapat menyempurnakan spirit pill yang sesuai. Lu Ye secara pribadi telah memverifikasi ini. Labu pill dan labu pedang berasal dari sumber yang sama. Keduanya adalah harta dari Fortune Fin, tetapi mereka memiliki kegunaan yang berbeda dan masing-masing memiliki misterinya sendiri. Spirit pill bermutu tinggi yang dapat menyehatkan roh tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Coba ini, Sui Yuan menunjuk ke botol batu Giyok. Klon melihat ke atas dan menemukan bahwa spirit pill di depan botol Giyok mirip dengan yang dia makan sebelumnya, tetapi warnanya sedikit berbeda. Dia bingung sejenak dan menelannya. Setelah mencicipinya dengan hati-hati, dia segera menyadari perbedaannya. Itu memang spirit pill yang sama yang bisa menyehatkan roh, tapi jelas ada sedikit kotoran. Dalam hal Gret, itu harus dianggap sebagai spirit pill bermutu tinggi. Klon itu terkejut. Kamu menyempurnakan ini. Hua Chi tersenyum. Kami tidak memiliki kemampuan ini. Itu semua dari labu pil. Klon itu bahkan lebih bingung. Itu tidak benar. Labu pil menghasilkan spirit pill bermutu tertinggi tanpa kotoran. Bagaimana bisa disempurnakan menjadi spirit pill seperti itu? Meskipun spirit pill bermutu tinggi sangat bagus, seharusnya tidak dimurnikan dari labu pil. Sui Yuan menjelaskan. Pada tahun-tahun ketika Anda tidak berada di sembilan prefektur, saya mempelajari labu pil dan menemukan bahwa itu tidak hanya dapat memurnikan spirit pill tingkat tertinggi, tetapi juga dapat memurnikan spirit pill tingkat menengah dan rendah dengan sedikit kendali. Ada hal seperti itu. Lu Ye belum pernah menemukannya sebelumnya, tetapi dia tidak lama mempelajari labu pil, jadi wajar jika dia tidak menemukannya. Dia tidak seperti Sui Yuan, yang memiliki labu pil selama bertahun-tahun dan tahu semua kegunaannya. Keduanya adalah spirit refining pills. Mereka disempurnakan dengan spirit refining grace yang kamu berikan sebagai bahan utama. Bagaimana dengan keduanya? Klon itu melihat kedua botol batu giok di samping. Spirit pill di depan dua botol giok tidak terlihat terlalu berbeda, tetapi ada sedikit perbedaan warna dan kualitas. Kamu akan tahu ketika kamu mencoba. Sui Yuan mengambil spirit pill yang lebih baik dan menyerahkannya padanya. Klon mencobanya satu demi satu dan menemukan bahwa efek dari dua spirit pill ini tidak ditargetkan pada roh, tetapi pada tubuh fisik. Spirit pill tubuh juga merupakan spirit pill bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Bahan utamanya adalah ikan roh yang Anda berikan. Tidak buruk, tidak buruk. Klon tidak bisa membantu tetapi menganggur. Ada hasil begitu cepat. Meskipun labu pil mengambil sebagian besar pujian, Huo Chi dan Sui Yuan juga tidak menganggur. Selain itu, tracer body pill cukup berguna baginya. Jelas bahwa efek obatnya luar biasa. Siapa yang tidak ingin memiliki fisik yang bagus? Ini terutama berlaku bagi para kultifator dharma yang fokus pada kultifasi. Fisik mereka lebih lemah daripada kultifator lain. Jika ada sesuatu yang dapat meningkatkan fisik mereka, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Berapa banyak diokroh yang bisa dijual untuk barang-barang ini? Sui Yuan bertanya. Alasan mengapa labu pil bisa memurnikan spirit pill bermutu tinggi adalah untuk menjualnya. Jika tidak, akan terlalu dibesar-besarkan untuk menjual semuanya sebagai spirit pill tertinggi. Saya tidak yakin. Saya harus bertanya. Klon itu merenung sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan membawa empat botol spirit pill ini ke kamar dagang Wan Siang. Saya akan tahu berapa banyak diokroh yang bisa dijual nanti. Sui Yuan memperingatkan, kalau begitu berhati-hatilah. Saya mengerti. Klon itu menganggup dan menyingkirkan empat botol spirit pill. Dia akan pergi ketika memikirkan sesuatu dan bertanya, apa bahan baku yang digunakan untuk memurnikan spirit pill ini? Berapa banyak bahan yang digunakan sekaligus dan berapa banyak pill yang diproduksi? Sui Yuan menjawab dengan jujur. Klon memiliki ide kasar dan dengan cepat meninggalkan pulau tiga dunia. Pada saat ini, tubuh utama Lu Ye juga berangkat dari dasar laut Wan Siang. Dengan bantuan klon, dia meninggalkan laut tanpa rasa khawatir. Setelah menyingkirkan tiruannya, Lu Ye langsung menuju ke Wan Siang Island. Sepanjang jalan, Lu Ye mengaktifkan Rune spiritual seribu wajah untuk mengubah penampilannya. Dia bahkan menggunakan kekuatan simulasi untuk menyamarkan dirinya sebagai jademon. Rune spiritual seribu wajah dan prasasti keperkasaan simulasi telah disimpulkan oleh pohon bakat. Dengan demikian, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini bukan digunakan dalam pertempuran, tetapi dalam menyembunyikan kekurangan. Jika Rune spiritual seribu wajah dan prasasti kekuatan simulasi di masa lalu, ada kemungkinan besar beberapa kultifator khusus dapat melihat melalui penyamaran Lu Ye. Dia melesat sampai ke Serikat Dagang Wan Siang. Kali ini, penyamaran Lu Ye membuatnya terlihat sangat tua. Bagaimanapun, dia memiliki kultifasi jademon. Dia terlalu mudah. Seseorang segera membawanya ke kamar pribadi dan menyajikan teh untuknya. Segera, seorang kultifator yang tampaknya bertanggung jawab datang. Lu Ye melihatnya. Kebetulan sekali, itu sebenarnya Chow Siang. Ada banyak pengurus di Serikat Buruh Wan Siang yang bertugas menangani pelanggan. Lu Ye hanya mengenali Chow Siang karena dia pernah berurusan dengannya beberapa kali sebelumnya dan bahkan pernah bertukar jejak not dengannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chow Siang akan menjadi orang yang berurusan dengannya kali ini. Chow Siang menyapa tamu terhormat. Bolehkah saya tahu apa yang dibutuhkan tamu terhormat? Sikap Chow Siang sangat sopan. Lu Ye menyerahkan empat botol spirit pill yang dibawanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Berapa harganya? Jual spirit pill. Chow Siang segera bereaksi. Ini adalah kejadian yang sangat umum. Banyak alkemis akan menjual spirit pill siang mereka sempurnakan ke Wan Siang Trade Union. Meskipun Serikat Dagang telah memelihara banyak alkemis dan memurnikan sejumlah besar spirit pill setiap hari, karena permintaannya terlalu besar, Serikat Dagang akan mengambil inisiatif untuk membeli spirit pill yang dikirim ke rumah mereka, bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk mengisi persediaan mereka. Tentu saja, Serikat Dagang Wan Siang memiliki persyaratan untuk kualitas spirit pill yang mereka kumpulkan. Jika kualitas spirit pill terlalu rendah, mereka tidak akan membelinya. Dari kelihatannya, tamu di depannya pastilah seorang alkemis. Chow Siang diam-diam berpikir dalam hati sambil berkata, Harga spirit pill tergantung pada kualitasnya. Jika tamu terhormat tidak keberatan, bolehkah saya melihatnya? Lu Yei mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Silakan. Chow Siang mengambil botol giok dan membukanya. Dia pertama kali mengendusnya dari jarak satu kaki, lalu mengipasi dirinya sendiri dengan tangannya dan mengangkat alisnya sedikit. Dia telah menjadi pengurus Serikat Pekerja selama bertahun-tahun dan telah membuat kesepakatan dengan banyak alkemis. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia bukan seorang alkemis, pemahamannya tentang spirit pills tidak kalah dengan alkemis lainnya. Dia bisa menilai kualitas spirit pill hanya dengan mencium aromanya. Dilihat dari keharuman botol spirit pills ini, kualitasnya sangat bagus. Kemungkinan besar itu adalah spirit pill bermutu tinggi dan memiliki efek memperkuat fisik seseorang. Segera setelah itu, dia mendesak spirit key-nya untuk membentuk lapisan spirit key di telapak tangannya dan dengan hati-hati menuangkan treasure body pill dari botol batu giok. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia sedikit mengangguk. Itu memang spirit pill bermutu tinggi. Tampaknya alkemis di depannya memiliki skill alcemi yang bagus. 1633 Seorang alkemis yang bisa memurnikan sebotol spirit pill bermutu tinggi seperti itu secara alami tidak buruk dalam alkimia. Dia dengan hati-hati meletakkan botol pill tubuh berharga bermutu tinggi dan mengambil botol kedua. Membuka botol dan mencium aroma pill, Chow Siang segera menilai bahwa ini adalah sebotol pill tubuh berharga lainnya, tetapi botol ini tampaknya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Setelah dengan hati-hati membedakannya, dia sedikit terharu. Mungkinkah ini pill tubuh berharga kelas atas? Menuangkan pill dari botol batu giok dan dengan hati-hati memeriksanya, Chow Siang dengan cepat menentukan bahwa ini memang sebotol pill tubuh berharga kelas atas. Ini barang langkah. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan alkimia seorang alkemis, tidak mudah untuk menyempurnakan spirit pill kelas atas. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas spirit pill selama proses pemurnian. Kualitas bahan mentah, pengendalian api, bahan tungku pill, dan bahkan mood sang alkemis akan mempengaruhi hasil pill. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa berpengalaman seorang alkemis, tidak mudah untuk menyempurnakan spirit pill kelas atas. Untuk memurnikan spirit pill kelas atas, seseorang harus mengandalkan keterampilan dan dua orang harus mengandalkan keberuntungan. Chow Siang menemukan bahwa dia telah meremehkan alkemis di depannya. Selain itu, Luyei menyamar sebagai jadengun, yang membuatnya semakin dihormati. Menaruh botol kedua dari Treasure Body Pills, Chow Siang mengambil botol ketiga. Kali ini, menilai dari aroma pill, pill kelas menengah itu jelas bukan pill tubuh berharga, tapi spirit pill yang menargetkan jiwa. Itu harus menjadi pill pemurnian roh tanpa diragukan lagi. Chow Siang langsung terkejut, meskipun pill tubuh berharga tidak buruk, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan pill pemurnian roh. Bagaimanapun, bahan utama yang terakhir adalah spirit refining grace. Dapat dikatakan bahwa meskipun kualitas pill pemurnian roh di tangannya hanya kelas menengah, nilainya jauh lebih tinggi daripada pill tubuh berharga kelas atas. Selain itu, melalui mewangian pill, Chow Siang menilai bahwa pill pemurnian roh di tangannya tidak hanya kelas menengah, itu sebenarnya adalah pill pemurnian roh tingkat tinggi. Kesulitan memurnikan pill pemurnian roh jauh lebih besar daripada pill tubuh berharga. Fakta bahwa alkemis di depannya bisa menyempurnakan pill tubuh berharga kelas atas tidak cukup untuk menggerakkan Chow Siang. Untuk dapat menyempurnakan pill pemurnian roh tingkat tinggi seperti itu tidak diragukan lagi berarti bahwa keterampilan alkimia pihak lain setidaknya telah mencapai tingkat master. Namun, Chow Siang adalah seseorang yang telah melihat dunia. Dia berurusan dengan pelanggan sepanjang tahun, jadi wawasannya secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Oleh karena itu, meskipun dia menyadari bahwa kualitas spirit refining pill tidak buruk, dia tetap terlihat normal. Dia dengan lembut meletakkannya dan mengambil botol terakhir. Seperti biasa, dia mengendus aroma pill. Detik berikutnya, mata Chow Siang tiba-tiba membelalak. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Ini. Kali ini, dia tidak meminta izin Luyeh. Terkejut, dia dengan cepat menuangkan pill pemurnian roh dari botol batu giok dan memeriksanya dengan cermat. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Setelah melihat pill pertama, dia masih belum bisa melakukannya, jadi dia melihat pill kedua. Baru setelah dia melihat semua pill pemurnian roh, Chow Siang berhasil menekan ekspresinya yang tidak normal. Namun, kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Karena botol ini sebenarnya diisi dengan pill pemurnian roh kelas atas. Semuanya memiliki ukuran dan warna yang sama. Meskipun dia telah membuat kesepakatan dengan banyak alkemis dan membeli spirit pill kelas atas dari orang lain, pada kenyataannya, dia jarang memiliki kesempatan untuk membeli satu botol penuh. Sebagian besar waktu, dia hanya akan membeli satu atau dua pill, dan beberapa bahkan akan membeli tiga atau empat pill. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa seluruh botol pill pemurnian roh kelas atas telah muncul. Oleh karena itu, bukan karena dia suka meributkan apapun, tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Dengan lembut menarik napas dalam-dalam, Chow Siang merenung sejenak sebelum bertanya. Tamu yang terhormat, apakah spirit pill ini dijual? Lu Ye dengan tenang menelan seteguk teh dan mengudara sebagai grandmaster alkimia. Chika tidak untuk dijual, apakah itu untuk hiburan? Chow Siang tersipu malu, tamu yang terhormat pasti bercanda. Karena mereka akan dijual, Chow ini akan membuat keputusan untuk menawarkan harga. Tentu saja, jika tamu yang terhormat puas, transaksi selesai. Chika yang terhormat tidak puas, kita bisa membahasnya lagi. Kamar dagang Wan Siang telah membuka pintunya untuk berbisnis dan memberikan perhatian khusus pada kejujuran dan keadilan. Lu Ye menolak berkomentar. Chow Siang segera menunjuk ke botol pil tubuh harta karun bermutu tinggi dan menawarkan harga, tetapi Lu Ye tetap acuh-ta'acuh. Chow Siang tidak yakin apakah harga ini memuaskan tamu yang terhormat, tapi harga yang dia tawarkan memang sangat adil. Setelah menetapkan harga untuk sebotol pil tubuh harta karun kelas atas, Lu Ye menemukan bahwa meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara pil tubuh harta karun kelas tinggi dan kelas atas, harganya lebih dari tiga kali lipat. Namun, karena tracer body pil itu sendiri bukanlah barang langka di Wan Siang Si, bahan baku untuk memurnikan pil ini juga sangat mudah didapat. Tidak perlu menggunakan ikan roh, tapi ada banyak alternatif, jadi meski harganya bagus, masih masuk akal. Karena Lu Ye memiliki saluran untuk mendapatkan ikan roh, jika dia menggunakan daging dan darah ikan roh untuk memurnikan tracer body pills, dia bisa menghemat banyak bahan. Dengan cara ini, bahkan jika itu adalah ikan roh putih, jika esensi daging dan darahnya dimurnikan menjadi pil tubuh harta karun, harganya akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Itu tidak buruk. Di masa depan, meski Triwold Island hanya mengandalkan penjualan tracer body pills, mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kultifasi ratusan kultifator. Namun, pil tubuh harta karun hanyalah keuntungan sampingan, yang ingin diketahui Lu Ye adalah harga pil pemurnian roh. Ketika berbicara tentang pil pemurnian roh, Chao Siang jelas lebih berhati-hati dan menawarkan harga untuk sebotol pil pemurnian roh bermutu tinggi. Lu Ye segera menjadi bersemangat karena harga sebotol pil pemurnian roh tingkat tinggi ini lima kali lebih tinggi daripada pil tubuh harta karun kelas atas. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak aneh. Ini karena bahan pemurniannya berbeda. Sebotol pil pemurnian roh ini membutuhkan rumput pemurnian roh sebagai bahan utama, tetapi sebotol pil tubuh harta karun itu tidak membutuhkan ikan roh utuh. Bagaimana dengan botol ini? Lu Ye menunjuk ke spirit refining pil kelas atas dan bertanya. Nilai pil pemurnian roh bermutu tinggi sudah sangat bagus, pasti untuk kelas atas harganya lebih tinggi. Chao Siang tidak secara langsung menawarkan harga, tetapi berkata, Jika tamu terhormat mempercayai saya, saya punya saran. Anda sebaiknya mendengarkan. Berbicara. Chao Siang berkata, Dalam lima hari, kamar dagang akan mengadakan lelang. Jika tamu terhormat ingin memaksimalkan nilai pil ini, saya sarankan agar pil ini dilelang. Saya yakin banyak orang akan tertarik dengan pil ini. Saat itu, harganya pasti akan memuaskanmu. Mendengar ini, Lu Ye tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali dia berpartisipasi dalam lelang kamar dagang Wan Siang, dia memang mengeluarkan sebotol spirit pil kelas atas untuk dilelang. Pada saat itu, itu telah direnggut. Hari itu, spirit pil hanya digunakan untuk pemulihan. Dalam hal penggunaan dan nilai, mereka tidak bisa dibandingkan dengan pil pemurnian roh. Oleh karena itu, sebotol spirit refining pills ini memang memiliki kualifikasi untuk dilelang dan pasti akan dijual dengan harga tinggi. Ini terutama berlaku untuk Jade Moon, yang memiliki kebutuhan paling mendesak untuk barang ini. Ini karena jika Jade Moon ingin maju ke alam sinar matahari, mereka harus mempertimbangkan sublimasi roh mereka, yang mengacu pada divine sense mereka. Nilai Jade Moon secara alami tidak bisa dibandingkan dengan star constellations, jadi jika spirit refining pills akan dilelang, tidak akan menjadi masalah untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Saran Chow Siang memang tidak dipertimbangkan untuk Lu Ye. Tentu saja, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah keseruan pelelangan. Namun, bagaimana mungkin Lu Ye punya waktu untuk menunggu pelelangan? Selain itu, dia khawatir botol spirit pill ini akan menarik perhatian orang lain. Bahkan jika kamar dagang Wan Siang memiliki reputasi yang baik, masih ada beberapa hal yang perlu diurus. Kalau tidak, dia tidak akan menyamar sebagai Jade Moon. Segera, Lu Ye berkata, Sebutkan harganya. Jika sesuai, saya akan menjualnya ke kamar dagang Anda. Untuk pelelangan, lupakan saja. Chow Siang menghela nafas dalam hati. Tapi sekali lagi, jika dia membeli sebotol spirit pill kelas atas ini, dia juga bisa menjualnya di pelelangan. Selain itu, itu akan membawa lebih banyak keuntungan bagi kamar dagang. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Chow Siang menyebutkan harganya. Harga ini 10 kali lebih tinggi dari harga pill penyulingan roh tingkat tinggi. Lu Ye dengan cepat menghitung dalam benaknya. Sebelum dia pergi, dia secara khusus bertanya kepada Hua Chi dan Sui Yuan tentang bahan dan jumlah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan spirit pill ini, jadi mudah untuk menghitung keuntungannya. Keuntungan bodi refining pill kelas atas sekitar 5 kali lipat, yang dapat dianggap sebagai keuntungan besar, keuntungan spirit refining pill bahkan lebih luar biasa. Hanya keuntungan pill pemurnian roh tingkat tinggi sekitar 10 kali lipat, dan keuntungan pill pemurnian roh tingkat atas adalah 100 kali lipat. Li Sang telah memberi tahu Lu Ye harga dari spirit refining grass. Satu tangkai sekitar 5.000 spirit jade. Termasuk bahan lainnya, harga sebotol spirit refining pills ini tidak akan melebihi 10.000 spirit jade. Namun, jika dijual, harganya setidaknya 1 juta spirit jade. 1 juta spirit jade tidak terlalu banyak di mata Lu Ye, tetapi bagi seorang kultifator biasa, itu bukanlah jumlah yang kecil. Orang harus tahu bahwa Tang Jung tidak memiliki kekayaan bersih seperti itu di masa lalu. Itu cara yang bagus untuk menghasilkan banyak uang. Ini hanya harga sebotol spirit refining pills kelas atas. Tetapi bagi seorang kultifator di tahap akhir jade Munri Alam, jika mereka dapat menggunakan 20 atau 30 botol spirit pill ini sebagai ganti kesempatan untuk menerobos ke alam sinar matahari, itu hanya akan menelan biaya 20 atau 30 juta spirit jade. 20 atau 30 juta spirit jade dengan imbalan kesempatan untuk menerobos ke alam sinar matahari, siapa yang tidak mau. Sesaat kemudian, Lu Ye dengan hangat diantarkan oleh Cao Xiang dan meninggalkan kamar dagang Wan Xiang. Cao Xiang tidak diragukan lagi sangat memperhatikan tamu seperti Lu Ye. Awalnya, dia ingin menukar cetakan not musik dengan Lu Ye. Lain kali, jika Lu Ye memiliki barang bagus, dia bisa datang kepadanya. Pada akhirnya, Lu Ye tidak setuju, yang membuat Cao Xiang merasa sangat menyesal. Namun, Cao Xiang sudah sangat puas dengan kesepakatan ini, karena dia juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Lu Ye kembali ke Pulau Tiga Dunia dan menemukan Hua Qi dan Sui Yuan, yang telah menunggunya. Dia memberi tahu mereka tentang keuntungan dan memberi mereka spirit jade. Sui Yuan berkata, Sepertinya tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membangun pijakan di sini, tetapi bisnis semacam ini tidak akan bertahan lama. Tentu saja, semua ini didasarkan pada dasar Pilgot. Jika tidak, hanya dengan keterampilan alkimia dia dan Hua Qi, mereka mungkin akan menderita kerugian. Bagaimana mereka bisa mendapat untung besar? Namun, ini hanya sementara. Ketika kultivasi mereka meningkat dan keterampilan mereka menjadi lebih mahir, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mencari nafkah di Laut Wan Siang dengan keterampilan mereka sendiri. Ambil contoh Hua Qianying. Dengan keterampilan alkimia, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengandalkan kamar dagang Wan Siang. Lu Yei mengangguk dan berkata, Memang, seperti kesepakatan sebelumnya, menjual beberapa botol sesekali bukanlah masalah besar. Namun, jika mereka menjual sejumlah besar spirit pills dalam jangka waktu yang lama, itu pasti akan mencurigakan. Hua Qi berkata, Mungkin kita bisa melakukan ini. Ada banyak kekuatan teratas di Laut Wan Siang, jadi tidak perlu menjual semuanya ke kamar dagang Wan Siang. Kita bisa memilih untuk menjualnya ke kamar dagang lain. Dengan cara ini, setiap 3-5 bulan, kita bisa pergi ke kamar dagang Wan Siang dan menjual beberapa botol. Tidak akan ada masalah. Ini juga ide yang bagus. Setelah merenung sejenak, Lu Yei berkata, Untuk saat ini, kami hanya akan menjual pil tubuh harta karun. Lihat apakah Anda dapat meneliti spirit pill lainnya. Jangan menjual pil pemurnian roh, kami dapat menggunakannya sendiri di masa depan. 1.634 Meskipun spirit refining pil jauh lebih menguntungkan daripada tracer body pil dan Lu Yei memiliki banyak spirit refining grace, tidak ada salahnya menyimpan hal yang baik untuk nanti. Tidak akan terlambat untuk menjualnya saat dia membutuhkannya. Spirit body tracer pil tidak menguntungkan seperti pil pemurnian roh, tetapi bahan bakunya mudah ditemukan. Lu Yei bisa mendapatkan banyak spirit fish dengan meminta bantuan orang-orang duyung. Oleh karena itu, Lu Yei merasa bahwa dia seharusnya hanya menjual beberapa spirit pil yang mudah ditemukan. Meski begitu, itu bisa memenuhi kebutuhan para kultifator tiga dunia. Setelah berpikir sejenak, Lu Yei berkata, Meskipun saya tidak menjualnya, saya masih perlu menyempurnakan pil pemurnian roh. Tidak perlu menghemat bahan. Karena dia harus berlatih di aula biru, dia sering perlu menggunakan benda-benda untuk memelihara jiwa. Di masa lalu, dia menggunakan spirit refining grace. Sekarang dia bisa memperbaiki pil pemurnian roh, itu lebih hemat biaya. Selain itu, bahkan di Constellation Realm, seseorang dapat meminum pil pemurnian roh untuk memperkuat jiwanya. Penguatan jiwa sangat bermanfaat bagi seorang kultifator. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menjual spirit refining pil, dia tidak dapat berhenti memurnikannya. Bagaimanapun, tidak perlu banyak usaha untuk menyempurnakan pil pemurnian roh. Dia hanya perlu memasukkan bahan baku yang sesuai. Selain itu, pil yang dihasilkan semuanya adalah spirit pil kelas atas tanpa kotoran. Setelah mengatakan itu, Luye memberikan semua spirit refining grace dan spirit fish kepada Huaqi dan Suiyuan. Bagaimanapun, dengan mereka, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup spirit pil untuk dimakan di masa depan. Dia tidak perlu menyimpan bahan-bahan ini bersamanya. Suiyuan dan Huaqi mulai bekerja lagi. Karena mereka telah memutuskan untuk menjual treasure body pil untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, mereka secara alami harus mulai memurnikan spirit pil dalam jumlah besar. Luye tinggal di Pulau Tiga Alam selama sehari. Ketika dia akan pergi ke Constellation Mansion, dia tiba-tiba berpikir. Menjual spirit pil kelas atas bukanlah bisnis jangka panjang. Itu karena dia tidak dapat menemukan mitra yang cocok, jadi dia hanya bisa memperbaiki beberapa spirit pil bermutu tinggi dan mencampurnya dan menjualnya secara terpisah. Tapi klan Putri Duyung, bukankah itu mitra yang cocok? Tidak peduli apa yang Luye jual, dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Apalagi, klan Putri Duyung kaya. Mereka memiliki spirit Jadevein yang begitu besar dan telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Kekayaan yang mereka kumpulkan mungkin di luar imajinasi. Namun, klan Putri Duyung tidak menggunakan spirit Jadevein, jadi mereka jarang menambang vena. Luye juga ingin memperlakukan ras Putri Duyung sebagai sekutu Pulau Tiga Dunia. Jika dia bisa membantu mereka menyingkirkan kutukan, maka Pulau Tiga Dunia akan mendapat dukungan dari seluruh ras. Bahkan jika seseorang datang untuk menyerang, mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan diri. Menjual beberapa ramuan kepada sekutunya akan meningkatkan kekuatan mereka dan memperkuat pertahanan Pulau Tiga Dunia. Membunuh dua burung dengan satu batu. Kalau dipikir-pikir, dia masih berhutang banyak spirit Jadevein kepada klan Merpepel. Ketika dia meninggalkan Laut Wansiang, dia kekurangan uang yang memalukan, jadi dia pergi ke klan Merpepel untuk meminjam beberapa spirit Jadevein. Ketika dia melihat mereka lagi kali ini, mereka tidak memintanya untuk membayar kembali. Dia bisa menggunakan spirit pil untuk membayar utangnya. Memikirkan hal ini, Luye dengan cepat menemukan Suiyuan dan Huaqi, yang sedang menyempurnakan spirit pil. Dalam sehari, bahkan dengan bantuan labu pil, kedua wanita itu tidak memurnikan banyak spirit pil. Spirit Body Tracer pil dan pil pemurnian roh ditambahkan bersama hanya seratus pil. Luye mengemasi semuanya dan kembali ke tempat tidurnya. Dia mengeluarkan siput Laut Azure dan meniupnya. Pintu terbuka, dan Luye melangkah masuk. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di Constellation Hall. Teman muda, kamu di sini. Nyaoyan berdiri di samping. Luye mengangguk ringan, lalu melihat kekejauhan. Saat ini, Bai Lu dan dua anggota klan lainnya sedang duduk di sudut aula konstelasi energi pada tubuh mereka berfluktuasi. Luye merasakan sedikit, lalu berkata, Selamat, klan bangsawan memiliki tiga jademun lagi. Bai Lu dan yang lainnya jelas berhasil dalam terobosan mereka. Saat ini, fluktuasi energi di tubuh mereka mengejutkan fluktuasi kekuatan sihir mereka. Namun, karena mereka baru saja menerobos, basis kultivasi mereka masih belum stabil, dan sulit bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Inilah mengapa fluktuasi energi mereka begitu jelas. Nyaoyan jelas sangat senang. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Aku harus berterima kasih atas bantuanmu, teman muda. Kuil Dewa memang memiliki kemampuan ajaib untuk membantu para kultivator menerobos ke alam jademun. Awalnya aku mengira akan ada beberapa kegagalan kali ini, tetapi saya tidak berpikir bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Nyaoyan tidak terlalu khawatir tentang Bai Lu yang menerobos ke alam jademun. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan cukup energi. Dua klan lainnya hanya sedikit lebih lemah dari Bai Lu, jadi Nyaoyan selalu khawatir mereka akan gagal. Jika mereka gagal menerobos, konsekuensinya tidak akan terlalu bagus. Ini karena proses menerobos ke alam jademun merupakan proses di mana kekuatan spiritual dalam tubuh seorang kultivator berubah menjadi kekuatan sihir. Jika proses ini berlalu, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika mereka terjebak di tengah jalan dan energi dalam tubuh mereka tidak menjadi kekuatan spiritual atau kekuatan sihir, maka paling banter, kekuatan mereka akan sangat berkurang dan mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai alam abadi. Paling buruk, energi dalam tubuh mereka akan menjadi kacau dan mereka akan mati di tempat. Namun, kekhawatirannya tidak membuahkan hasil. Belum lagi Bai Lu, bahkan dua klan lainnya, yang akumulasinya sedikit lebih lemah, mampu menerobos tanpa ada kemunduran. Ini jelas efek kuil dewa. Penatua Agung terlalu sopan. Saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan bangsawan, jadi ini hanya masalah kecil. Di masa depan, jika ada orang di klan bangsawan yang ingin menerobos ke alam jademun, silakan hubungi saya. Miao Yan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalau begitu, di masa depan, kami harus merepotkanmu. Teman muda, tolong tunggu sebentar. Aku akan memanggil mereka. Tidak perlu terburu-buru, Lu Ye menghentikannya. Miao Yan memandangnya dengan curiga. Lu Ye bergumam pada dirinya sendiri, mencoba memikirkan dari mana harus memulai. Pada akhirnya, dia berkata, Tetua Agung, saya mendengar Sang Putri menyebutkan kekuatan kutukan dalam garis keturunan klan bangsawan. Karena kekuatan kutukan inilah klan bangsawan hanya dapat hidup di bawah Laut Wan Siang, tidak dapat meninggalkan lingkungan khusus ini. Ya, ekspresi Miao Yan meredup saat dia menyebutkan ini. Saat itu, leluhur saya menyinggung seorang ahli hebat, jadi dia terkena kekuatan kutukan ini. Itu telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu tidak berubah. Apa yang terjadi jika kamu meninggalkan Laut Wan Siang? Lu Ye bertanya. Miao Yan berkata, Menurut catatan kuno nenek moyang kita, ada klan yang pernah meninggalkan Laut Wan Siang. Namun, tidak lama setelah meninggalkan Laut Wan Siang, mereka meninggal karena kelelahan. Ini bukan satu-satunya kasus. Dalam seribu tahun pertama setelah mereka terkena kutukan, beberapa anggota klan meninggalkan Laut Wan Siang. Pada akhirnya, mereka semua menemui akhir yang sama. Tidak hanya Constellation, bahkan Jadamun dan Sun Sein Realem. Lu Ye merasa ngeri. Bahkan Sun Sein Realem tidak bisa menahan kekuatan kutukan. Siapa sebenarnya yang disinggung oleh leluhur klan Merfolk saat itu? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang menantang surga? Apalagi kutukan ini terlalu beracun. Itu memaksa klan Merfolk untuk hidup di bawah Laut Wan Siang seperti binatang bintang. Teman muda, mengapa kamu tiba-tiba mengungkit ini? Nyaoyan bertanya. Lu Ye berunding sejenak sebelum berkata. Begini, aku punya metode kecil yang mungkin, mungkin bisa membantumu memecahkan masalah ini. Ketika dia melihat ekspresi terkejut dan kaget Nyaoyan, dia buru-buru menambahkan. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, jadi saya harus mencobanya. Namun, penatua agung, jangan khawatir. Bahkan jika itu tidak berhasil, paling banyak mereka akan menderita beberapa luka. Itu tidak akan mengancam jiwa. Mereka akan pulih setelah istirahat sebentar. Nyaoyan menjadi lebih bersemangat. Teman muda, apakah kamu serius? Itu hanya kemungkinan. Lu Ye mengulangi dengan ekspresi serius. Dia tidak tahu apakah pohon bakatnya akan berhasil atau tidak, jadi bagaimana dia bisa menjaminnya? Karena itu, dia tidak berani berbicara terlalu percaya diri, jangan sampai dia mengecewakan Nyaoyan. Nyaoyan berkata dengan penuh semangat. Bahkan jika itu hanya sebuah kemungkinan, masih perlu untuk mencobanya. Klanku sudah terlalu lama menunggu kesempatan ini. Meskipun Nyaoyan sudah lama merasa bahwa Lu Ye adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah yang mengganggu klannya, dia tidak melihat tanda-tanda kemampuan Lu Ye. Dia mengira kekuatan Lu Ye tidak cukup. Dia bertanya-tanya apakah dia menemukan sesuatu setelah maju ke alam Sansain Realem. Siapa yang tahu bahwa Lu Ye tiba-tiba akan mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah ini hari ini? Meskipun dia berada di tahap akhir dari Jademun Realem, Nyaoyan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Teman muda, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana Anda ingin klan saya bekerja sama? Nyaoyan bertanya dengan penuh semangat. Lu Ye bergumam. Jika Tetua Agung tidak keberatan, bisakah aku melihat tubuhmu terlebih dahulu? Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Aku ingin melihat garis keturunanmu. Nyaoyan tidak menyadari kesalahan Lu Ye dan dengan cepat menganggu. Teman muda, tolong lakukan apa yang kamu inginkan. Dia tidak tahu bagaimana bekerja sama dengan Lu Ye. Lu Ye melangkah maju dan mengangkat tangannya. Penatua Agung, tolong berikan aku tanganmu. Nyaoyan mengulurkan tangannya yang kecil seputih salju dan meletakkannya di tangan Lu Ye. Lu Ye memperingatkan, Tetua Agung, tolong jangan gunakan energi Anda. Ini mungkin sedikit tidak nyaman, jadi tolong bersabarlah. Mengatakan demikian, dia mendesak kekuatan pohon bakat untuk memasuki tubuh Nyaoyan melalui kontak antara telapak tangannya. Nyaoyan segera sedikit mengernyit karena dia merasakan kekuatan panas datang dari Lu Ye. Tapi anehnya, meski kekuatan ini membara, ia mengeluarkan perasaan yang relatif lembut, tidak kasar sama sekali. Apalagi kekuatan ini sepertinya membakar sesuatu di tubuhnya. Karena dia tidak melawan dan bahkan menekan aliran vali, Nyaoyan merasakan kerusakan pada tubuhnya meskipun kekuatannya lembut. Namun, kerusakan ini sangat kecil dan dapat dengan mudah dipulihkan dengan kultifasinya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Saat kekuatan yang membara terus membara, ekspresi Nyaoyan berubah. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa sesuatu yang bawaan di tubuhnya menghilang. Saat perasaan aneh ini menghilang, tubuh dan pikirannya sedikit rileks. Dia bahkan bisa melihat kabut aneh muncul dari darah dan dagingnya. Itu berhasil. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lu Ye melakukannya atau kekuatan apa yang dia gunakan, kabut aneh itu jelas merupakan kekuatan kutukan yang tersembunyi di garis keturunannya. Pada saat ini, kekuatan kutukan sedang dibakar, jadi dia merasa tubuh dan pikirannya rileks, seolah belenggu tak terlihat yang mengikatnya mulai mengendur. Setelah beberapa lama, Lu Ye menarik tangannya. Nyaoyan memandangnya dengan sedikit ketidakpuasan, jelas berharap Lu Ye akan melanjutkan. Alasan Lu Ye berhenti adalah karena dia tidak tahu apakah ini akan berpengaruh pada Nyaoyan. Tidak seperti ketika dia membakar kotoran yang menyerang tubuhnya, dia bisa dengan jelas melihat petunjuk dari perubahan pohon bakat. Jika dia menggunakannya pada orang lain, dia tidak bisa melihatnya secara langsung, jadi dia hanya bisa bertanya pada Nyaoyan. 1635 Jika metode ini tidak berhasil, maka tidak perlu dilanjutkan. Jika berhasil, maka tidak akan terlambat untuk melanjutkan. Namun, ketika dia bertemu dengan mata cerah Nyaoyan, Lu Ye tahu dia tidak perlu bertanya. Kekuatan pohon bakat memang bisa menyelesaikan kutukan itu. Teman muda, aku, Yang Miao membuka mulutnya, tetapi kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun pada dasarnya dia yakin, Lu Ye mau tidak mau bertanya. Apakah ini berhasil? Ya, Yang Miao menganggup berat, menatap Lu Ye dengan mata cerah. Aku bisa merasakan kekuatan kutukan di tubuhku telah berkurang. Hanya berkurang, belum sepenuhnya hancur. Ini sesuai harapannya. Lagi pula, waktunya agak singkat. Ketika dia membantu Lu Ye dan yang lainnya menghancurkan kekuatan penari, itu membutuhkan usaha. Kutukan kaum merfok bahkan lebih sulit diatasi daripada kekuatan penari. Bagaimanapun, itu diturunkan melalui garis keturunan. Berapa lama tetua agung memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya? Lu Ye bertanya. Dia menanyakan ini terutama karena pintu siput laut Azure akan tertutup. Jika dia tidak bergegas kembali, pintu itu akan hilang. Yan Miao juga menyadari hal ini. Dia merenung sejenak dan berkata, saya perkirakan akan memakan waktu setidaknya 4 jam. 4 jam, pasti tidak akan cukup. Lu Ye mengerutkan kening. Dalam situasi ini, jika dia ingin terus membantu Yan Miao menghancurkan kutukan itu, hanya ada dua pilihan. Salah satunya adalah kembali dulu dan kembali ketika siput laut Azure dapat digunakan lagi. Namun, di bawah premis bahwa waktu terbatas, mereka masih tidak bisa menyelesaikan masalah sekaligus. Mereka harus kembali untuk ketiga kalinya, keempat kalinya. Bahkan jika mereka punya waktu sebulan, itu tidak akan cukup. Ini hanya Yan Miao. Meskipun tidak banyak orang duyung, jumlah mereka masih cukup banyak. Mereka tidak bisa terus menggunakan metode ini. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika pilihan ini tidak berhasil, maka dia hanya bisa mengabaikan pintu itu dan membiarkannya menghilang. Dia akan membantu Yan Miao menyelesaikan masalah sepenuhnya di sini. Kemudian dia akan berenang keluar dari Laut Wan Siang. Ini agak berisiko. Lu Ye telah mencobanya sebelumnya, tetapi ada banyak monster bintang yang menakutkan di laut, memaksanya untuk menyerah di tengah jalan. Namun, itu berbeda sekarang. Jika Yan Miao menemaninya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Segera, Lu Ye membuat keputusan. Dia berharap klan Putri Duyung akan menjadi sekutu paling andal dari Pulau Tiga Dunia di masa depan. Jika dia bisa membantu klan Putri Duyung menyingkirkan kutukan itu, itu akan sangat bermanfaat bagi Pulau Tiga Dunia. Dapat dimengerti bahwa dia akan mengambil beberapa risiko. Ayo lanjutkan, kata Lu Ye, mengangkat tangannya. Miao Yan ragu-ragu, tapi teman muda, pintu ini akan segera menghilang. Lu Ye berkata, Memang, jadi aku harus menyusahkan Tetua Agung untuk mengantarku pergi nanti. Nyonya Yan segera mengerti dan merasa bersyukur. Dia menganggup dan berkata, Jangan khawatir, teman kecil. Aku pasti akan mengirimmu keluar dengan selamat. Mengangkat tangannya, dia meletakkannya di telapak tangan Lu Ye dan menutup matanya, menunggu dengan penuh semangat perubahan yang akan terjadi padanya. Seiring waktu berlalu, Lu Ye terus-menerus mendesak kekuatan pohon bakat, dengan hati-hati mengendalikannya agar tidak menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Miao Yan. Sesaat kemudian, pintu siput Laut Azuri menghilang tanpa disadari oleh Lu Ye. Karena dia sudah memutuskan untuk membiarkan Miao Yan mengawalnya, dia tidak perlu peduli apakah pintunya masih ada atau tidak. Perkiraan Yan Miao tidak terlalu jauh. Sekitar 4 jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar. Meskipun kekuatan membakar pohon bakat telah menyebabkan beberapa luka pada tubuhnya, perasaan tubuh dan pikirannya yang tiba-tiba rileks membuatnya mengerti bahwa kekuatan kutukan di tubuhnya telah hilang sama sekali. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia selalu membawa belenggu untuk bertahan hidup, tetapi karena dia selalu membawanya, dia tidak dapat merasakannya. Baru sekarang belenggu itu tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba merasakan perbedaannya. Lu Ye memperhatikan gerakannya dan membuka matanya untuk melihatnya. Melihat ini, dia tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Dia berhenti mendesak kekuatan pohon bakat dan bertanya, apakah Grand Elder merasa tidak nyaman dimanapun? Ya, luka di tubuhnya memang tidak nyaman. Tidak peduli seberapa lembut kekuatan pohon bakat, itu tidak berbahaya baginya. Namun, dibandingkan dengan keadaan santainya saat ini, cedera semacam ini benar-benar dapat diabaikan. Mata Miao Yan agak merah, seolah ingin menangis. Ini karena memang ada solusi untuk masalah yang telah menjangkiti ras mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di generasinya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara pribadi. Dia sedikit menekuk lututnya dan membungkuk pada Lu Ye dengan sikap yang sangat serius. Terima kasih, teman muda. Miao Yan tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Klan Merfok tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Lu Ye buru-buru mengangkat tangannya untuk mendukungnya. Kamu terlalu sopan, Grand Elder. Kata-kata ini, terdengar agak familiar. Kembali ketika dia kembali ke Aperon setelah pertempuran hebat dengan para ras darah dan insektoid, San Sein Realem itu mengatakan hal yang sama. Dia berpikir sejenak dan berkata, Grand Elder, apakah Anda yakin kutukan di tubuh Anda telah hilang? Miao Yan menganggu, Meskipun tidak ada bukti langsung, pada dasarnya aku bisa memastikannya. Jika Anda ingin memverifikasinya, Anda harus mencobanya. Petik 2 Bagaimanapun, mereka harus mengawal Lu Ye keluar dari Laut Wan Siang. Miao Yan segera memutuskan bahwa dia juga akan meninggalkan Laut Wan Siang saat waktunya tiba dan melihat situasinya. Jika tidak ada lagi akhir yang tragis seperti garis keturunan nenek moyangnya, tidak ada keraguan bahwa metode Lu Ye berhasil. Lu Ye segera memahami pikirannya dan mau tidak mau berkata, Grand Elder, mengapa kamu tidak mencari anggota klan yang lain? Kita harus lebih berhati-hati tentang hal semacam ini. Bagaimanapun, Miao Yan adalah tetua agung dari klan Merfolk. Ratu Merfolk masih muda, jadi bisa dikatakan bahwa Miao Yan adalah pemimpin de facto dari klan Merfolk. Jika sesuatu terjadi pada Miao Yan, maka persahabatan antara dia dan klan Merfolk mungkin akan hancur. Terlepas dari apakah itu untuk alasan publik atau pribadi, Lu Ye tidak ingin Miao Yan mencobanya sendiri. Bahkan jika sesuatu terjadi pada anggota klan yang lain, dampaknya tidak akan terlalu besar. Namun, Miao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ada beberapa hal yang harus saya alami secara pribadi untuk mengetahui detailnya. Selain itu, tidak ada seorang pun di klan yang lebih kuat dari saya. Jika sesuatu terjadi, saya dapat kembali ke Laut Wan Siang segera. Teman muda, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena dia sangat ngotot, Lu Ye tidak bisa membujuknya. Aku akan pulih sedikit dulu. Teman muda, tolong tunggu sebentar. Miao Yan berjalan ke samping dan duduk bersilah. Dia mengeluarkan pil pemulihan yang diberikan Lu Ye dan menelannya. Lu Ye awalnya ingin mendiskusikan masalah pil pemulihan dengannya, tapi dia hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, dia sudah ada di sini. Akan ada banyak kesempatan untuk kembali. Tidak perlu terburu-buru. Bai Lu berjalan mendekat. Dia telah melihat apa yang Lu Ye dan Grand Elder lakukan sekarang. Dia juga telah mendengar percakapan mereka. Dia diam-diam bersemangat. Dia tidak berpikir bahwa masalah kutukan Merfoklan benar-benar akan terselesaikan begitu saja. Meskipun Tetua Agung masih harus memverifikasinya secara pribadi, itu masih merupakan harapan yang sangat besar. Bai Lu berjalan ke Lu Ye dan mengucapkan terima kasih dengan ekspresi serius. Mereka berdua mengobrol sebentar. Lu Ye bertanya padanya tentang bagaimana perasaannya tentang menerobos ke Jade Moon di sini, serta detail prosesnya. Dia tidak jauh dari Jade Moon. Cepat atau lambat, dia akan mengambil langkah ini. Jadi, tidak ada salahnya untuk memahaminya terlebih dahulu. Selain itu, Lu Ye ingin tahu apakah pemikirannya sebelumnya benar. Setelah mendengarkan penjelasan Rin Chin Bai Lu, Lu Ye menyadari bahwa pikirannya benar. Dia tidak membutuhkan bantuan dari Constellation Hall atau harta lainnya untuk menerobos ke Jade Moon. Ini karena Bai Lu berkata bahwa fungsi utama Balai Konstellasi adalah untuk membantu seorang kultifator memurnikan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Dengan cara ini, semakin tinggi kemurnian kekuatan spiritual, semakin mudah mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Secara alami, proses menerobos akan lebih mudah. Selanjutnya, semakin tinggi kemurnian kekuatan spiritual, semakin tinggi titik awal untuk menembus Jade Moon. Ini karena kekuatan sihir yang diubah dari kekuatan spiritual akan menjadi lebih kuat. Ada perbedaan kekuatan antara Jade Moon yang baru saja menembus Jade Moon. Masalahnya terletak pada kekuatan sihir mereka. Akar dari perbedaan ini adalah kemurnian kekuatan spiritual Constellation Realm mereka. Kekuatan spiritual Lu Ye tidak memiliki sedikitpun kotoran sejak dia mulai berkultifasi. Tidak perlu memurnikannya. Karena itu, dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan dari Constellation Hall untuk menerobos ke Jade Moon. Meskipun dia tidak membutuhkan bantuan dari Constellation Hall, dia masih perlu menemukan seni kultifasi yang cocok untuk digunakan selama proses menerobos ke Jade Moon. Selama proses mengubah kekuatan spiritual menjadi kekuatan sihir, jika seorang kultifator mengandalkan usaha mereka sendiri, akan membutuhkan usaha dua kali lipat untuk setengah hasilnya. Jadi, dahulu kala, ada kultifator yang meneliti seni kultifasi yang khusus digunakan selama proses ini. Seni kultifasi ini dapat membantu seorang kultifator mengubah kekuatan spiritual mereka. Jenis seni kultifasi ini tidak berguna selama waktu normal. Itu secara khusus digunakan selama proses menerobos ke Jade Moon. Jadi, para kultifator dengan bercanda menyebutnya seni kultifasi gerbang naga. Seni kultifasi gerbang naga adalah istilah umum. Di seluruh langit berbintang, ada seni kultifasi gerbang naga yang tak terhitung jumlahnya. Setiap ras dan setiap kekuatan memiliki seni kultifasi gerbang naga mereka sendiri. Mereka tidak baik atau buruk. Meskipun tidak banyak perbedaan antara yang baik dan yang buruk, bagi kultifator, ada perbedaan antara cocok dan tidak cocok. Apa yang perlu dilakukan oleh para kultifator adalah menemukan seni kultifasi gerbang naga yang cocok untuk mereka. Perusahaan perdagangan Wansiang menjual item ini, jadi Luye tidak pernah terburu-buru. Selain itu, Luye memiliki banyak Jade Moon di sisinya. Setiap Jade Moon telah melewati tahap ini, dan mereka juga menguasai banyak seni gerbang naga. Ketika saatnya tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah bertanya-tanya dan menemukan yang cocok. Ini adalah salah satu manfaat menghubungkan ke langit berbintang. Jika sembilan prefektur tetap stagnan, bahkan jika konstelasi berkultifasi ke tingkat di mana mereka dapat menerobos ke Jade Moon, mereka hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk menerobos ke Jade Moon. Luye mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Bai Lu tentang seni kultifasi gerbang naga klan Putri Duyung. Bai Lu tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan bahwa klan Putri Duyung memiliki lebih dari selusin seni kultifasi gerbang naga. Dia akan mengukirnya dan memberikannya kepada Luye nanti. Luye berterima kasih padanya. Tidak lama kemudian, Yang Miao pulih. Dia adalah kultifator Jade Moon tahap akhir. Bahkan jika dia bukan seorang kultifator tubuh, fisiknya bukanlah lelucon. Cedera sebelumnya tidak serius, jadi dia tentu saja tidak membutuhkan banyak waktu. Luye mengulurkan tangan dan membuka pintu Aula Konstelasi. Beberapa orang keluar. Setelah semua orang pergi, pintu Aula Konstelasi dibanting menutup. Bai Lu mengeluarkan keong emas yang bisa mengusir air laut dan menciptakan ruang hampa udara. Dia meniupnya, dan air laut di sekitarnya segera menyebar. Luye mengangguk dalam hati. Ketika dia berpergian dengan Yang Miao nanti, dia harus memintanya untuk membawa keong emas ini untuk berjaga-jaga. Dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak bahan bakar untuk pohon bakatnya. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam dilema di Wang Xiangxi.